Pemuda asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditangkap diduga terkait dengan Pertas Jorka. Keluarga tidak percaya anaknya terlibat peretasan karena keseharian pemuda itu adalah penjual es. Pemuda asal Madiun ya ditangkap Rabu Petang bernama Muhammad Agung Hidayatulo. Ibu pemuda itu saudara tidak percaya anaknya terlibat peretasan. Karena anaknya tidak mempunyai kemampuan mertas dan hanya lulusan Madrasa Aliyah Kembang Sawit Madiun tahun 2020. Di rumahnya ia juga tidak punya perangkat komputer atau laptop dan hanya punya satu buat ponsel saja. Polri membenarkan seorang pemuda di Madiun ditangkap Rabu Petang karena diduga sebagai Pertas Jorka. Meski demikian Kadif Humas Polri menyebut Tim Sus belum bisa menyimpulkan apakah yang bersangkutan benar seorang hacker atau Pertas. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyakut masalah yang bersangkutan. Semua yang masih bekerja semuanya di Tim Sus ini. Yang bersangkutan itu diduga Pertas siapa ya? Belum. Belum disimpulkan seperti itu. Karena masih didalami oleh Tim Sus. Akun Jorka kembali aktif dan menyinggung penangkapan muda di Madiun yang diduga sebagai Jorka. Pemerintah Indonesia merasa sudah mengidentifikasi saya. Ini berdasarkan informasi salah atau salah satu dari Twitter yang menyajikan layanan palsu untuk pemerintah Indonesia. Terima kasih.